Kita sedang berada di Singapura, salah satu negara tetangga Indonesia. Kalau kamu atau teman-teman kamu pernah main ke sini, pasti pernah foto selfie dengan patung yang ada di belakang saya ini. Karena menurut Badan Pariwisata Singapura, satu dari lima orang yang berkunjung ke sini, pasti pernah foto dengan patung ini. Patung apakah ini? Ini adalah patung Merlion, salah satu simbol kebanggaan dari negara Singapura. Tapi, apakah arti dari Merlion itu sendiri? Kalau dilihat dari struktur tubuhnya, Merlion itu berkepala singa dan ekornya seperti ikan. Kalau istilah kerennya, makhluk ini adalah Shimera, makhluk yang tubuhnya terdiri dari lebih dari satu jenis hewan. Makhluk seperti ini awalnya muncul di mitologi Yunani, dan saat ini banyak ditemukan di cerita fiksi, kartun, maupun video games. Tapi, kenapa ya dipilih singa dan ikan? Bagian pertama dari kata Merlion adalah Mer, yang berasal dari kata latin Mare, yang berarti Sea atau Laut. Nah, bagian ikan dari patung ini merepresentasikan Singapura pada zaman dahulu, yang merupakan kota nelayan bernama Temasek, yang dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah kota laut. Jadi, bagian ikan dari patung ini merepresentasikan geografi Singapura pada zaman dahulu, dan juga karakteristik masyarakatnya yang pekerja keras, seperti nelayan. Setelah Merlion, ada kata lion, yang berarti singa. Singa ini diambil dari kata Singapura itu sendiri, yang berarti kota singa dalam bahasa Sansakerta. Berdasarkan sejarah Melayu, seorang pangeran kerajaan Sriwijaya, bernama Sang Nila Utama, berlabuh di pulau yang dulunya bernama Temasek, dan melihat seekor singa. Dan dari situlah muncul nama Singapura. Tapi, kemungkinan besar pangeran tersebut salah lihat, karena singa tidak pernah hidup secara liar di Singapura. Nah, secara simbolis, singa ini artinya keberanian, khususnya keberanian dalam menghadapi masa depan. Sehingga, secara keseluruhan, Merlion ini merepresentasikan masa lalu dan juga masa depan dari Singapura. Nah, patung melayan yang ada di belakang saya ini, bukan satu-satunya patung melayan yang ada di daratan Singapura. Kamu tahu nggak, ada berapa patung melayan yang lain yang ada di Singapura ini, dan di mana saja lokasi mereka. Kamu bisa share di box komen. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam-salam.